Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel Di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tentang ANBK Dimana di ANBK ini saya akan melakukan simulasi ANBK ataupun geladi bersih ANBK Ataupun nanti jika kita melakukan ANBK resminya Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekan cara menjalankan aplikasi Proctor Browser Untuk simulasi ANBK ataupun geladi bersih ANBK Ataupun ANBK yang resminya nanti yang menggunakan mode online Nah di sini yang pertama kita download terlebih dahulu Proctor Browsernya Kita masuk ke laman anbk.camreboot.gurut.id Kemudian kita login menggunakan user sekolah dan passwordnya Kemudian di bagian download berkas ini Kita klik bagian pre-requisite Kita klik di sini Kemudian di sini kita pilih Proctor Browser Nah untuk Proctor Browser di sini ada dua Ada yang versi 64-bit dan 32-bit Nah untuk menentukan versi 32-bit atau 64-bit Saya rasa teman-teman sudah paham semua Tinggal kita pilih sesuaikan dengan komputer kita Apakah 64-bit atau 32-bit Kebetulan di komputer atau laptop yang saya gunakan 64-bit Jadi saya akan download yang 64-bit ini Nah di sini saya sudah mendownloadnya Proctor Browser yang 64-bit Yang digunakan nanti untuk simulasi atau geladi bersih atau pelaksanaan ANBK nanti Yang menggunakan mode online Kemudian kalau sudah di download seperti ini Kita klik kanan extract to seperti ini Nanti kalau sudah di extract akan berbentuk folder Selanjutnya kalau sudah berbentuk folder di sini Kita buka foldernya Di sini bisa kita langsung mengklik dua kali bagian Proctor Browser ini Namun supaya lebih gampang dan mudah Proctor Browser ini saya letakkan di desktop Atau di tampilan layar utama di sini Nah untuk cara menampilkan ke layar utama seperti yang ada di sini Caranya di sini di bagian Proctor Browser ini Klik kanan Kemudian pilih send to desktop grid shortcut di sini Kemudian nanti akan muncul di depan di sini Kemudian selanjutnya kita tinggal membuka atau menjalankan aplikasi Proctor Browser ini Untuk simulasi ataupun geladi bersih ataupun ANBK Yang menggunakan mode online atau mode daring Nah di sini untuk cara menjalankan exam browser Proctor Untuk simulasi ANBK yang mode online ini Kita double klik aplikasinya Kemudian di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini Pastikan di sebelah kanan ini Sudah tercentang warna hijau semua seperti ini Kalau masih belum muncul atau masih berproses Kita tunggu dulu prosesnya Sampai benar-benar muncul tanda centang hijau ini Nah di sini sudah muncul semua tanda centang hijaunya ada 4 Kemudian kalau sudah di sini kita klik run Kemudian selanjutnya nanti akan muncul tampilan seperti ini Selamat datang di CBT Proctor Nah di sini kita masukkan username dan password Atau ID Proctornya dan password Untuk mendapatkan ID Proctor dan passwordnya ini Kita buka laman ANBK di sini Nah di bagian laman ANBK ini Di bagian simulasi kita klik di sini Kemudian kita klik komputer proctor di sini Kita klik komputer proctor Kemudian di sini kita kopikan password atau kode server dan passwordnya di sini Dan kita masukkan di sini Di aplikasi exam browser untuk proctor yang mode online Untuk simulasi ataupun geladi bersih Ataupun nanti pas pelaksanaan ANBKnya Kemudian kalau kita sudah memasukkan ID Proctor dan passwordnya Kita klik sign in di sini Untuk mengecek ID Proctor benar atau tidak Kita cek tanda mata ini Kemudian kita cek Kalau sudah sesuai kita klik sign in di sini Kemudian kita tunggu lagi prosesnya Dan tampilan exam browser proctor seperti ini Kemudian langkah apa yang dilakukan setelah kita login Atau kita sign in ke ANBK Proctor ini Aplikasi exam browser proctor ini Kita cek bagian status test di sini Nah di bagian status test ini kita klik Dan di sini sudah bisa kita melakukan release token Namun sebelum kita melakukan release token Kita cek dulu di bagian daftar peserta di sini Daftar peserta terlebih dahulu kita cek apakah daftar pesertanya sudah sesuai atau tidak Seperti ini Ini sudah sesuai dan jumlahnya untuk simulasi ini Karena menggunakan data dummy jumlahnya 45 Kemudian selanjutnya setelah kita cek bagian daftar peserta Kita cek bagian kelompok test di sini Kita klik kelompok test Kemudian kita aktifkan di sini Nah selanjutnya di sini di status kita pilih yang aktif dulu Yang aktif kita cek di sini Kemudian kodenya yang untuk hari pertama yang di atas untuk hari kedua yang di bawah Di sini kelompok testnya 1 Kemudian kita klik apply di sini Nah di sini untuk yang aktif kan belum ada yang aktif Jadi kita pilih yang tidak aktif Yang non aktif nanti kita aktifkan seperti itu Pilih yang non aktif Kemudian Kode pesertanya kita pilih untuk hari pertama yang atas untuk hari kedua yang bawah Kemudian kelompok testnya 1 Kemudian di sini kita klik apply Dan di sini Kelompok testnya belum aktif atau not aktif semuanya Di sini saya akan tampilkan semua sebanyak 45 peserta Kemudian untuk mengaktifkannya kita klik bagian ini Pastikan sudah tercentang semua Kalau sudah tercentang semua seperti ini Kita klik accessing Kemudian kita klik yes Kemudian di sini akan muncul seperti ini Sumari update Kita cek apakah jumlahnya 45 Kalau sudah sesuai Ini kita close saja Kemudian selanjutnya Di sini saya akan cek lagi bagiannya aktif Kemudian kode testnya Pilih yang sesuai dengan harinya Kemudian kelompok test Satu dan sudah play Di sini sudah aktif semua Kemudian selanjutnya kita cek bagian status test Nah di status test ini Karena siswanya sudah kita aktifkan Baru kita klik release token di sini Dan tokennya di sini sudah muncul Kemudian selanjutnya Pastikan semua peserta sudah login Memasukkan username dan passwordnya Kalau sudah memasukkan username dan passwordnya Tinggal nanti siswa akan meminta tokennya Nanti token ini diberikan kepada siswa yang sudah melakukan login di aplikasi Xambro nya Selanjutnya di sini Setelah kita melakukan release token Pastikan semua siswa sudah mendapatkan tokennya dan sudah bisa memulai mengerjakan simulasi ANBK Ataupun gladi bersih ANBK Ataupun nanti pas ANBK resminya Untuk mengeceknya kita cek di daftar login di sini Untuk mengecek peserta yang sudah berhasil login Kita klik di daftar login Nah di sini ada peserta yang sudah berhasil login di sini Nah di sini kita cek bagian status peserta juga di bagian ini Untuk mengecek status peserta yang mengerjakan dan yang sudah selesai mengerjakan Bisa dilihat di bagian status peserta Seperti ini Yang sudah selesai mengerjakan dan yang belum mengerjakan atau yang sedang mengerjakan Bisa dilihat di bagian status peserta ini Nah di sini jika semua peserta sudah selesai mengerjakan semua Untuk simulasi ataupun gladi bersih ANBK ataupun ANBK tahun 2023 ini Kita klik bagian laporan pengolahan di sini Kita klik Kemudian nanti akan berproses seperti ini Dan di sini kita pilih kode testnya Kita pilih kode testnya Kemudian di sini kita klik apply di sini Selanjutnya di sini kita pilih Kita isikan nama proktor, nama pengawas, dan nama penanggung jawab Kalau sudah kita isi nama proktor, nama pengawas, dan nama penanggung jawab Baru kita bisa melakukan cetak di sini Kemudian kalau sudah berhasil dicetak Nanti ini sebagai laporan bahwa kita sudah melaksanakan simulasi ANBK Ataupun gladi bersih ANBK Ataupun untuk ANBK yang resminya nanti yang akan segera kita lakukan Nah mungkin seperti ini yang bisa saya sampaikan Tentang cara menjalankan aplikasi exam browser proktor Untuk simulasi ANBK Ataupun gladi bersih ANBK tahun 2023 ini Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara Like, Comment, Share, dan Subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih